selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala muhammad wa alimhammad Allahumma la ilma la ilma alam talah binaka antar alimul hakim Selamat bertemu kembali dalam program pelajaran biologi untuk kelas 11 BIPA hari ini kita akan sama-sama belajar tentang monohab belajar bersama-sama untuk semester genap kita lihat apa yang mau di belajar semester genap sesuai dengan yang kamu bertampilkan kira-kira kalian pasti akan tahu kita mau bahas tentang sistem pernafasan respirator resistin seperti ini contoh anak sedang meliup alon itu adalah contoh bernafas tapi ini mengeluarkan nafas ini di kurikulum kita itu kompetensi dasarnya 3.8 mempelajari struktur fungsi dan sebagainya tentang pernafas atau pernafasan distributur alat pernafasan fungsinya dan lain sebagainya kita dituntut untuk jaringan penyusun organ sistem pernafasan itu apa saja terus proses-prosesnya gangguan-gangguan fungsi pernafasan kemudian kira-kira apa saja nanti yang kita pelajari ini pilihan-pilihan yang satu mengenal struktur dan fungsi dari sistem pernafasan dua menjelaskan menjelaskan strukturnya fungsinya bagaimana tiga membalingkan struktur dan fungsi pernafasan manusia dengan hewan tertentu nanti tidak banyak kemudian ke tempat mengenal kelainan-kelainan sistem pernafasan mungkin mungkin nanti ada teknologi yang berhubungan dengan dunia pernafasan dan tidak kalah pentingnya nanti kita mengenal bahaya zat-zat yang ada hubungannya dengan pernafasan khususnya rokok terus nanti kita pokokkan menjadi tujuh dunia yang pertama alat-alatnya alat respirasi atau pernafasan kedua prosesnya ketiga mengenai jumlah gas atau udara pernafasan keempat sistem bukan menukar oksigen dan karbon dioksida kelima beberapa kelainan-kelainan di sistem pernafasan kemudian menang mengenal beberapa sistem di hewan sistem pernafasan oke yang perlu kita pahami nanti bahwa pernafasan itu berjenjang berjenjang aslinya pernafasan itu kan tujuannya ini tujuan akhir pernafasan itu nanti didabung dengan sistem penjaraan apa menghasilkan energi ini tujuan akhir pernafasan kalau di penci nanti pertama orang itu makan sudah selesai di penjaraan seseorang itu bernafas mengambil O2 nah nanti O2 itu dipakai membongkar makanan menjadi energi maka perjalanan O2 ini sampai menjadi energi nanti ada tiga diselid nanti disini saya tampilkan dua apa oksigen masuk dari luar ke alat pernafasan itu namanya sistem pernafasan luar atau eksternal contoh kalau kita duduk kemudian bernafas ada oksigen masuk lewat hidung ke paru-paru itu namanya sistem pernafasan eksternal nanti tidak berhenti disitu oksigen di paru-paru tadi akan dikirim dikirim kemana ke seluruh jaringan ke sel-sel ditempatkan di sel-sel itu namanya pernafasan dalam internal nah terakhir nanti bab ketiga yang ketiga itu nanti dipelajari di kastika oksigen tadi dipakai memukar makanan jadi energi itu reaksi kimianya disana di sel-sel itu nanti kita mengenal ada bagian di sel itu tempat pembongkaran makanan menggunakan oksigen itu di mitokondria itu perjalanannya seperti itu ya oke nah pernafasan sendiri nanti menurut kelengkapan peralatannya nanti ada dua apabila oksigen tadi untuk masuk sampai mitokondria itu menggunakan alat contohnya manusia oksigennya itu sebelum sampai ke sel itu pakai alat baru-baru makanya itu namanya pernafasan tidak langsung tapi nanti makhluk hidup yang segerana tidak pakai alat pernafasan oksigen langsung dari luar masuk ke selnya misalnya pada makhluk hidup namanya protosua korifera cacing ini tidak pakai alat napas makanya itu namanya pernafasan langsung kita nanti fokusnya di nomor satu ini oke nah ini contohnya di sistem penampas manusia itu tujuannya oksigen itu kemana ke sel tubuh ini tujuannya tapi nanti oksigen itu rutenya seperti ini lewat lubang hidung paring laring nanti ini kita ambilkan gambarnya broncus bronchiolus itu nanti lengkap paru-paru di paru-paru ada alfus paru nanti digirim ke tubuh karena seperti ini dikatakan kita langsung dan ini tadi saya katakan nanti prosesnya itu dihitung tiga kelompok dari luar sampai ke alveolus itu eksternal dari alveolus dipindah ke sel tubuh itu internal di sel tubuh digunakan untuk mongkar makanan itu namanya respirasi sel oke sampai disini jangan lupa harus ada poin-poin poin pertama apa pernafas itu mengambil O2 mengeluarkan CO2 itu poin pertama poin kedua bahwa pernafas itu kalau pakai alat pernafasan disebut tidak langsung kalau tidak memakai alat itu langsung dari mana langsung tidak langsung ini dari sini kalau oksigen dari luar langsung ke sel tubuh maka itu pernafasan langsung namanya ini makhluk hidup yang tidak punya alat-alat kalau lewat rangkaian begini itu tidak langsung nah yang tidak langsung ini nanti prosesnya itu jadi tidak golongan masuknya oksigen sampai ke alat pernafasan namanya pernafasan eksternal perpindahnya oksigen sampai ke sel tubuh namanya pernafasan internal kemudian proses ketiga pemakaian oksigen untuk reaktifinnya di sel tubuh namanya respirasi sel nah yang respirasi sel itu nanti kita ketemu di metabolisme kelas 3 oke saya lanjutkan itulah kesimpulan kita oke sekarang masuklah kita ke alat-alat pernafasan ini adalah alat pernafasan pada manusia alat utamanya itu paru-paru terletak di dada di dalam tulang-tulang ini gitu peralatan lengkapnya nanti dimulai dari hidung sehingga nanti ada hidung nus ada paring laring ada terakhir kalau nanti paru-paru kita lihat perinciannya ini perinciannya jadi mulai dari hidung kemudian di leher kita itu ada dua pipa pipa yang satu itu berupa tulang muda tulang ini namanya tenggorokan kalau bahasa Inggrisah bahasa latin trachea di sepanjang trachea ini di ujung nanti di sini ada laring ada paring ada laring ada paring di ujung di sini kemudian nanti ini yang pipa pernafasan trachea laring paring nanti pipa satunya lagi berupa otot seperti usus belakangnya nah itu pipa itu jalan makanan jadi di leher itu ada dua pipa misalnya ayam ya ada dua pipa bu ini maka kalau prinsip menyembele ayam nah itu karena menyembele ayam itu prinsipnya memutus jalan pernafasan maka yang terpotong itu yang di dalam lehernya ayam itu yang berbentuk tulang yang bergelang gelang ini ini harus dipotong ini bagi laki-laki kalau dapat tugas memotong ayam jangan sampai ini yang terpotong ini biasanya meluntir ke sana liru kita potongnya yang seperti usus dipotong putus kemudian dilepaskan ayamnya jalan-jalan karena dipotong mudah jalan nafas tapi jalan makan nanti bisa mati tapi lama nunggu kehabisan darah oke saya teruskan jadi alat pernafasan kalau lengkap mulai dari hidung batang tenggorok atau trachea kemudian tenggorok ini nanti bercapang dua namanya broncus kemudian broncus ini nanti bercapang-capang namanya bronchiulus nah kemudian nanti ujungnya bronchiulus itu adalah bulatan-bulatan kecil begini yang jumlahnya sangat banyak sekali ini yang berisi udara nanti ini namanya alveulus nah sampai disini alat itu lengkap sudah sistem penampasan kita itu ya ini saja oke sekarang kita lihat alat pernafasan itu di cari mode lain saya ambilkan cari plus ya bebas nah ini jadi ini alat pernafasan lengkap kalau kita google meet kemarin ditanya-tanyakan itu ya yang suka kelas google meet ini lengkap ini saya mulai dari yang alat pernafasannya nanti pendukungnya satu ini ini namanya batang tenggorok batang tenggorokan nanti bahasa latinnya trafea ya dua trafea ini bercabang bercabang cabangnya trafea itu nanti namanya brown goose jadi bercabang cabang diri cabang berikutnya cabangnya brown goose ini bersabang-cabang ini itu dua tiga nah disini namanya bronchiolus oke ya kemudian ujungnya bronchiolus itu nanti ini gelembung-gelembung kumpulan kecil-kecil ini yang seperti balon tapi kecil-kecil itu yang berisi udara itu adalah alveolus itulah alat pernafasan kita yang lain itu pendukung dari alat pernafasan contoh ini paru-paru nanti dengan usus di bawahnya ini dibatasi oleh otot perut nanti namanya diaprahma ini pendukung alat pernafasan nanti diterangkan di proses ya kemudian paru-paru ini disimpan di longgar dada dibungkus oleh tulang-tulang begini ini tulang iga tulang iga kalau punya sapi itu kalau dijual iga bakar ini pendukungnya oke kemudian iga ini kalau dipotong serai dilihat dari depan antara iga satu dengan yang lain disini ada dagingnya ada ototnya maka ini kalau dipotong dari depan ini pemandangannya yang putih-putih ini tulangnya yang antaranya ini ototnya maka itu namanya otot iga rib maskel rib itu iga maskel itu otot kemudian nanti antara paru-paru kanan gini tengah-tengah ini ada jantung nah begini nah inilah kok apa konfigurasi di dada kita saya ulang ini cek dulu nah ini benar ya dari sekian ini nanti maka alat nafas itu yang utama yang mulai dari hidung begini ya dong nanti disini ada laring paring trachea bronchus bronchiulus alveolus sudah terus kenapa kok kita ngomong-ngomong tentang ini dia pragma kemudian kita ngomong tentang tulang iga ini karena dalam proses bernapas nanti kita bisa lihat seperti ini proses bernapas nah apa ya perhatikan mana alat nafasnya mulai dari hidung sampai paru-paru sini tadi dikatakan ini trachea ini bronchus ini bronchiulus ini alveolus nah nanti udara itu dari luar masuk atau dari sini keluar itu bernapas ya coba saya klik bernapas blok 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 nanti kalau saya klik itu kan ada yang masuk serai ada yang keluar set kan gitu ternyata dalam bernapas itu tidak cuma paru-paru saja yang melakukan gerakan walaupun udara itu keluar masuk ke paru-paru ia melibatkan gerakan otodiapragma ini kamu lihat ini saya klik dia naik turun kan apalagi gerakan dari tulang rusuk ini jadi orang bernapas dadanya kan opa-opa itu ya maka ini dikatakan pendukung karena itulah walaupun alat pernafasan yang utama paru-paru maka alat pernafasan manusia aktivitas pernafasnya dijukung oleh otot perut dan dijukung oleh tulang rusuk sehingga nanti saya akan merangkan ada pernafasan perut ada pernafasan dadanya oke saya kira sampai disitu sudah maaf sudah jelas ya sudah jelas sampai disitu ini jadi itu sistem pernafasan kita tadi jangan lupa alat-alatnya mulai dari hidung kemudian trachea di trachea ada paring ada laring ada bronchus bronchiulus kemudian ada alveolus alat pendukung yang lain ini otodiapragma kemudian yang ditampilkan disini adalah tulang rusuk oke nanus hidung apa peranan hidung dalam pernafas selain dia jadi pintu udara atau oksigen masuk satu ada rambutnya disitu fungsinya menyaring kotoran kemudian nanti dihidung itu dikasih minyak kelenjar kelenjar mengeluarkan cairan cairannya halus cairannya tidak terasa kecuali kalau kamu pilek cairannya naik untuk apa cairan dengan rambut itu nanti rambut itu menyaring kotoran nanti kotorannya melekat di cairan itu mengumpal mohon maaf nanti jadi upil itu ya nah begitu terus apa lagi hidung itu dalam penampas ini ada yang namanya kongkah berisi kapilar darah yang menghangatkan udara jadi udara itu masuk lewat hidung masuk lewat hidung ini sebelum ke paru paru itu udara yang dari luar itu suhunya sudah diatur hidung supaya pas makanya nanti coba kita lihat ya orang Eropa itu hidungnya manjung jadi dibikin panjang apa tujuannya supaya pemanasannya pengharitannya lebih lama karena rata-rata oksigen di Eropa dingin nah orang katul istiwa rata-rata hidungnya pesek karena di katul istiwa rata-rata oksigen sudah bagus maka tidak perlu dipanjangkan sininya itulah Allah menciptakan itu seperti itu sudah sesuai kamu yang hidungnya segitu tidak usah nyobat-nyobat di permak di operasi nanti malah bengek nanti malah ada di Surabaya itu pernah ada perempuan yang hidungnya di operasi ke Singapura apa kemana kemudian dikasih silikon supaya mancung akhirnya gagal silikonnya meleleh bukan tambah mancung malah kehilangan hidung itulah pelajaran beraganya kalau kita menciptakan merubah penciptaan Tuhan tanpa alasan yang kuat itu kemudian tadi di tenggorokan itu ada paring paring kemudian ada paring itu bahasa lainnya paring sama ini ada laring paring apa laring itu pita suara kepadang mengorok tadi jadi itu semua dari tulang rawan ada pita suaranya kemudian baru nanti ada tragea mumpung saya masih ingat nanti di tragea itu ada pertemuan di tragea sini di ujungnya ini nanti ada pertemuan antara tragea dengan osopagus tragea itu tenggorokan jalan nafas osopagus itu jalan makanan kita ini melihatnya biasanya di bab makanan ada saya lihatnya di bab makanan ya di bab makanan pun saya harus cari nanti saya mau cerita terlebih sejak itu masyidnya hai 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 masa carinya dulu ini dipak makanan ya Hai bapak pencernaan hai 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 semua tidak nanti hai 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 nah ini Alhamdulillah ketemu ya temenmu Hai Pak kalau ada gambar yang lain yang lebih besar Hai ah ini ya Pak dilihat ini nah ini sobat dilihat nah perhatikan ini di bab makanan ya jadi ini mulut kita lihat dalamnya seperti ini ngeri ya Oke kita belajar dari sini Oke coba perhatikan ini tadi ini lubang hidung set kesana ini lubang mulut set kesana Hai gini mulut nih hidung terus di sini ada ada persimpangan Hai di sini ada persimpangan persimpangan yaitu nanti namanya glottis Hai harus nama lain epiglottis Hai di blotis atau epiglottis ini jadi ini ya lubang ini lubang ini lubang Hai perhatikan jadi ini lubang lubang apa lubang nafas nanti tulung ke paru-paru ini ini lubang apa lubang makanan tulung ke lampu Hai biar ke lampu Hai Hai maka nanti disini lubang ini tidak boleh buka bersamaan Hai jadi lubang ini sama lubang ini tak boleh buka bersamaan Hai jadi harus buka bergantian itulah kenapa orang itu nggak boleh makan makan itu lewat sini ya dari mulut serai kesini Hai jadi dari mulut sini serai kesini di makan Hai kalau berbicara atau bernapas itu lewat sini maka ini dengan ini bukannya enggak boleh barang itu diatur oleh penutup ini glottis sama epiglottis ini Hai jadi glottis sama epiglottis ini ngatur sama penjepit ini Hai kenapa coba ya kalau misalnya ini buka ini buka Hai itu artinya apa orang yang makan ya berbicara maka ada kemungkinan makanan dari sini itu tidak ke sana Hai tapi kemana ke sini Hai itulah yang namanya kesel atau tersedak soalnya nanti apa udara di paru-paru sini memuntahkan lagi ke sana Hai sehingga berikutnya cekukin cekukin itu makanya itu tidak boleh orang itu makan sambil berbicara atau berbicara sambil makan Hai itu yang boleh Hai lupa ini berhasil kan ya ini epiglottis up jadi ini naik menutup maksudnya gitu jadi apa mekanisme penutupan itu epiglottis down terus blotis up ini naik ini turun nutup apa nutup yang sini gitu Hai terus ini apa dibuka ini dibuka ini ini makan makan gitu sekarang yang ini ya Hai ini di jepit jalan makan tutup maka yang ini dibuka apa epiglottis up ini naik nggak boleh turun Hai blotis down yang bawah ini turun sehingga ini jadi buka ini orangnya maka apa bernafas ini orangnya makan ini dibuka ini orangnya orangnya berbicara yang ini dibuka ini ditutup kalau ini orangnya makan ini ditutup untuk blot kemudian ini dibuka ini makan Nah kalau setengah makan setengah berbicara repot ini nanti setengah-setengahnya Hai blotisnya ini enggak down gitu ya Hai epiglottisnya ini enggak down ini kan down ini kalau dia akan kesana ini setengah buka ini juga setengah buka Oh itu yang keselak itu ya Nah begitu itulah apa orang yang tidak boleh memakan sambil berbicara karena ada hubungan lubang Hai pernafasan dengan lubang makan itu ketemu di sini ya eh eh supaya nggak lupa jadi saya ulang alat-alat pernafasan mulai dari trachea broncos bronchiolus alveolus itu alat utama di trachea ada paring ada laring hidung tadi fungsinya dua menyaring udara dan memanaskan udara kemudian laring itu kita suara epiglottis ini pengatur muka nutupnya jalan makan dan jalan pernah basah Oke keraja tadi sudah keraja itu pipa di tengkuk di leher kita yang tulang ke jalan nafas kalau pipa yang berupa otot itu jalan makan ini eh tenggorokan kita itu bersih lihat rambutnya kecil-kecil makanya kalau kita kena udara yang kotor itu akan seri nempel di silia itu terus akan ada mekanisme nolak keluar jadi kita cenderung batuk gitu ya karena untuk membuang kotoran ke luar itu karena ada silia atau rambut halus yang ditempeli kotoran ke Hai broncos atau bronchi cabang dari trachea yang sampai ke paru-paru tadi sudah nah ini jadi ini broncos nanti ini bronchiolus ini alveolus ini ini broncos cabang-cabangnya nanti bronchiolus ini alveolus itu Hai sama ini ya ini a1 alveolus diperbesar dari ini kalau tulunya banyak ini diperbesar dari seperti ini nah kalau ini hikmah jadi baru-baru kita itu dibuat bukan satu balon besar tapi ribuan miliaran balon kecil ini kalau misalnya orang sakit paru-paru kalau tbc ini kena apa bakteri kemudian rusak orang enggak langsung mati karena rusaknya satu dua tiga masih banyak yang lainnya begitu coba paru-paru ini dibikin satu gelembung yang besar begitu rusak terlupa langsung mati itulah percintaan Tuhan itu dibagi kecil-kecil yang banyak ya nanti ada lagi nanti yang dibagi kecil-kecil banyak itu ginjal nanti pas ginjal kita di paru-paru itu ada benda yang namanya alveolus diperbesar seperti disinilah pertama kalinya ditukarkan antara O2 dengan CO2 secara penyerapan yang namanya dibusi jadi O2 dari luar masuk ke sini diambil oleh darah ini pembuluh darah ini diambil oleh darah nanti dibawa ke seluruh tubuh nah darah sendiri membawa kotoran namanya CO2 diberikan ke sini nanti akan dikeluarkan dibuang ke sana jadi darah itu masuk ini panahnya darah ya masuk ke paru-paru sini dia mengambil O2 terus pulang waktu dia ke sini dia membawa CO2 CO2nya dari sini pulang ke sana jadi nanti O2 dengan CO2 ini salipan dibipa-bipa ini gitu ya di prosesnya nah ini yang saya katakan pernafasan itu tiga lagi ini kita sudah mulai proses respirasi eksternal O2 dengan CO2 co2 sampai ke alat respirasi sampai ke paru-paru sampai ke darah itu eksternal dari luar di bawah ke paru-paru sampai ke darah itu O2nya CO2 dari darah ke paru-paru keluar itu namanya eksternal kalau internal pertukaran O2 dengan CO2 di sel 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 seluruh tubuh itu internal kemudian kalau sudah O2 nyampe di sel dipakai untuk merubah makanan jadi ATP itu tahap ketiga ini pelajaran kelas tiga nanti di penapas itu lengkap tiga rangkaian begini di SD kita akan hanya diajari yang yang pertama masuk O2 keluar CO2 sudah jadi penapas itu enggak berhenti di paru-paru kalau ikan enggak berhenti di insang gitu masih ada lanjutannya oke nah ini tahapannya tadi tahapannya tadi ini ya jadi ini gambaran bagan ini jantung ini pembuluh darah yang membawa O2 di gambar merah ini pembuluh darah yang bawa CO2 di gambar biru panah itu arahnya panah ini arahnya kemudian ini saling tari begini ini alat pernafasan kalau manusia paru-paru jadi dari paru-paru berhubungan dengan cantum kemudian ini saling tari begini ini apa bagian tubuh yang mana seluruhnya terserah diambil dari mana saja boleh yang penting ada sel-selnya ini plus ini pembuluh darah diperbesar ini pembuluh darah diperbesar kemudian ini bulat-bulat ini darah darah inilah yang mengikat O2 dan CO2 itu maka ini nanti dicocokkan dengan ini ya eksternal mana perhatikan ini rumah makan ini luar ya O2 masuk lewat hidung sampai ke paru-paru ini paru-parunya di paru-paru nanti O2 itu diserap oleh darah masuk ke pembuluh darah mana tadi jangan bingung ini jadi O2 masuk seret kemudian diserap oleh pembuluh darah ini nah itulah disebut penampasan eksternal kemudian bagaimana nasibnya tidak ada sekarang O2 nempel nempel dia pada darah ini maka darah itu berjalan dari paru-paru lewat pembuluh darah ke jantung nanti sahabat kan animasinya ini ada ya nah kemudian dari jantung nanti darah itu akan ke seluruh tubuh nah di seluruh tubuh darah itu ketemu sel nanti darahnya memberi O2 memberi O2 selnya memberi CO2 nah ini namanya pernapasan internal nah nanti di sel sini ada proses penggunaan O2 itulah proses yang nomor tiga namanya respirasi sel jadi begitu gambarannya ya gambarannya nah coba kita lihat animasinya yang lain ini kita selalu ke animasinya nah 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 karena bahasa Inggris saya mengertikan saya ulang nanti ya adikkan dulu nah ini gambaran umumnya sebelum saya klik ini jantung kemudian ini alveolus terus ini pembuluh darah ini pembuluh darah ini pembuluh darah ini sel sel tubuh diambil dari mana saja boleh tangan, mata, kaki boleh nah ini bagaimana oksigen dan karbon dioksida berjalan kita lihat nah nah ini oksigen dari luar lewat hidung lewat trachea sampai ke paru-paru bagian alveolus nah masuk sekarang di alveolus kemudian ada selain O2 itu juga ada CO2 masuk ke alveolus jadi di sini ada O2 ada CO2 nah berikutnya nah ini asal sunnya nanti O2 itu akan diambil oleh pembunuh darah nah dibawa ke jantung darah memberi CO2 nah CO2 nya kesana nanti nah ini ini coba kamu lihat eh O2 eh kesini yang banyak CO2 kesana nanti itu ya ini CO2 nya ini nah gitu ya udah ini nah dari santung ke mana lah ini ke seluruh tubuh sel selnya coba di sel ini dia meriak biru CO2 ke darah dia merima O2 nah itu nah ini pernafasan internal disini terus kalau nanti disini digunakan reaksi baru oke ya paham ya gitu ini berikutnya kita membicarakan tentang paru-paru secara global tadi sudah ini tragea bronchus bronchiolus kemudian yang ujungnya ini bergelemu dibungkus paru itu namanya paru-paru bahasa Inggrisnya lung sepasang ada kanan ada kiri nanti paru-paru ini berselaput selaputnya disebut pleura terus paru-paru itu disimpan di dalam tulang-tulang namanya rongga dada kemudian nanti disini ada otot yang membatasinya nanti ototnya membatasi paru-paru dengan usus disini ada ototnya tadi gambarnya ada disebut diaprahma oke lanjutkan ini sudah tadi albeulus nah kita sekarang proses bernapas saya kembali lagi proses bernapas itu ke ke ini tadi lupanya harus ke ini tadi nah inilah proses bernapas proses mengambil udara luarkan CO2 jadi ada udara masuk ada udara keluar kalau saya klik ternyata dalam bernafas itu ada tiga aktivitas apa aktivitas paru-paru ini saya bakal lihat paru-parunya membesar mengecil membesar mengecil itu paru-paru ya di paru-paru ini kalau bernapas ini aja kamu lihat jangan dilihat yang lainnya ini paru-paru ini kalau bernapas bagaimana dia coba saya klik membesar mengecil membesar mengecil nah pas ini besar ada benda masuk warna biru tadi pas ini mengecil ada benda keluar yang masuk dan keluar itulah gas pernafasan coba membesar masuk biru membesar masuk biru mengecil keluar merah nah gitu nah terus apalagi kegiatan yang kedua perhatikan ini ini untuk diafragma nah ketika orang bernafas kenapa ini diafragma coba kita lihat diafragmanya jadi jangan lihat gini sekarang ya lihat yang ini apa turun naik turun naik nah ini jadi kalau paru-paru membesar mengecil kalau diafragma turun naik nyotot perut kemudian kita lihat ini tulang rusuk ini tulang rusuk ini kita lihat tulang rusuk turun turun naik turun naik nah jadi tulang rusuk itu nah ini juga merupakan saya terbalik ya kalau ke sana itu naik coba lihat naik turun tulang rusuk naik turun jadi ini tulang rusuk kalau ke sana naik sana naik ke sini turun coba ya nomornya saya tadi salah naik turun naik turun nah itu ya apa kesimpulannya jadi alat perlepasan itu memang paru-paru tapi ketika kita bernafas yang melakukan aktivitas itu tiga satu paru-paru membesar dan mengecil dua otot diaprakma otot perut naik dan turun tiga ini rongga dada tulang rusuk naik dan turun jadi ini nggak bisa dipisah-pisah makanya orang bernafas itu yang bergerak dadanya kemudian bergerak lagi perutnya seperti kamu lihat orang tidur dalam posisi bukan tengkurap ya kamu lihat perutnya pasti naik turun naik turun itulah bernafas itu begitu jadi bernafas itu aktivitasnya ada tiga perubahan paru-paru perubahan otot perut perubahan tulang rusuk oke kita lihat sekarang proses pernafasnya lagi nah ini ya proses pernafasnya kita lihat nah ini sekarang nggak pakai animasi ini ya ini proses pernafasnya ini gambar kia prakma turun nanti kia prakma turun itu sebutannya mendatar sebutan lain kontraksi ini kia prakma naik sebutannya relaksasi jadi ini kia prakma turun atau mendatar sebutannya kontraksi ini kia prakma naik sebutannya relaksasi kemudian ini otot ototnya ini narik ini ke atas narik ini ke atas sehingga ini kesana ini kesana ini namanya rongga dada mengembang atau tulang rusuk naik nah kalau ini ini disini dengan ini ada ototnya ini narik ke sini ini narik kesana narik kesana ini kesana ini kesana tulang rusuk turun turun jadi tulang rusuk turun nah kalau tulang rusuk turun itu disini ditulis kontraksi gitu ya jadi kontraksi kemudian kalau ini tulang rusuk naik ditulis expand tulang rusuk naik ya ya jadi inilah pernafasan rata pernafasan perut nanti session berikutnya akan kita bahas lebih lengkap lagi jadi ini durasinya di patasi supaya nggak terlalu panjang gitu ya nanti di pelajari berulang-ulang video ini supaya kamu kalau bisa sih membuat semacam resume kesimpulan-kesimpulan gitu ya alatnya apa prosesnya bagaimana kita lihat dan singkat-singkatan dan video ini bermanfaat tanda-tanda kalian sehat dapat ilmu dan sukses demikian untuk session kali ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih